Pengunjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 terus bermunculan di sejumlah daerah. Di Depok, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat mendatangi KPU di Depok. Sementara di Bandung, warga berunjuk rasa minta KPU berlaku adil dan juga jujur. Dengan berjalan kaki, puluhan pengunjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat ini mendatangi kantor KPU Depok di Jalan Margunda Raya, Kota Depok, Jawa Barat. Masa membawa spanduk dan poster yang menolak hasil pemilu 2024 lantaran banyak kecurangan. Masa menyebut unjuk rasa ini dikelar lantaran KPU di Kota Depok dinilai tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Umat Melawan atau Gaung Jawa Barat melakukan aksi unjuk rasa di KPU Jawa Barat di Jalan Garut, Kota Bandung. Para pengunjuk rasa menyebut pemilu pemilihan presiden diduga syarat dengan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Masa juga menyeroti kekacauan penghitungan suara. Menanggapi aksi demo, pihak KPU Jawa Barat mengatakan pihaknya sangat terbuka dalam rekapitulasi suara. Kami menganggap ini adalah bentuk aspirasi yang harus kami terima. Karena hari ini kan proses salah satu dari prinsip pemilu itu kan terbuka ya. Jadi kami juga sangat menerima ketika ada aspirasi. Kami juga harus menjelaskan hari ini proses pemilu belum selesai. Masih rekapitulasi di tingkatan kecamatan. Usai menerima audiensi dari pihak KPU Jawa Barat, Masa pun membuarkan diri. Dari Depok dan Bandung, Iung Rizki, Ervan David, Ayus melaporkan.